Setiap masuk bulan September, ingatan kita selalu dihantui dengan sejarah kelambangsa Indonesia ketika mengingat terjadinya peristiwa kebiadaban komunis. Peristiwa yang sudah kita lalui puluhan tahun lalu. Namun, harus menjadi pengingat bagi kita tentang bahayanya komunisme dimanapun mereka berada. Kali ini, Sunayin TV akan membahas tentang radikalisme yang dilakukan oleh orang-orang komunis dari masa ke masa. Dan yang pasti, radikalisme bukan datang dari orang yang good looking dan hafiz Quran. Mari kita simak. Sejarah mencatat, ideologi ini melakukan pemberontakan atau kudeta di 75 negara. Berhasil di 28 tempat dan gagal di 47 tempat. Pemberontakan di 75 negara itu, umumnya terjadi hanya satu kali saja. Beda dengan di Indonesia. Komunis Indonesia pegang rekor dunia. Tiga kali berontak dan kudeta. Tahun 1926, 1948, dan 1965. Ketiga-tiganya gagal. Dasar ideologi ini diletakkan oleh dua anak muda, Karl Marx dan Friedrich Engels, dalam buku Manifesto Komunisme. Tujuan ideologinya adalah merebut kekuasaan dengan kekerasan, menggulingkan seluruh kekuatan sosial yang ada. Tujuan ideologi yang digariskan pada abad 19 itu tetap berlaku sampai saat ini dan tidak pernah diralat. Lapan butir patokan yang menjadi tuntutan praktis. Di antaranya, mereka diperbolehkan untuk berdusta, memutarbalikan fakta, memasukkan dokumen, memfitnah, memeras, menipu, menghasut, menyuap, intimidasi, bersikap keras, membenci, mencacimaki, menyiksa, memerkosa, merausat, menyabot, membumi hangus, membunuh, sampai membantai. Aktifis komunis mulai dilatih berdusta sampai menjadi ahli pendusta. Akhirnya, membunuh dan membantai. Bagi orang komunis, itu bukanlah dosa. Ringkasnya, dalam satu kalimat pegangan aktivis komunis adalah tujuan menghalalkan segala cara. Apa saja caranya adalah halal, asal tujuan bisa tercapai. Selama kurun waktu dari tahun 1917 sampai 1991, Partai Komunis membantai 120 juta manusia di 76 negara, sehingga rata-rata 4.500 manusia dalam sehari meninggal dunia. Dua jenis kematian itu, pertama, kegagalan program ekonomi yang menyebabkan rakyat secara masal mati kelaparan. Dan yang kedua, pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang komunis terhadap rakyatnya yang anti-komunis. Ingat, yang dibunuh itu bukan bangsa lain, tapi bangsanya sendiri yang tidak se-ideologi. Musnahnya manusia dalam jumlah besar, antara lain karena penyakit menular. Tapi, dalam sejarah dunia, tak ada penyakit menular yang pernah membunuh manusia 4.500 orang dalam sehari, selama 74 tahun berturut-turut. Dan kini, orang-orang komunis gaya baru, sebagai penerus PKI yang sudah bubar, dengan dali hak asasi manusia, gigih mengusung ideologi ini yang lebih ganas ketimbang penyakit menular itu. Waspadalah, waspadalah.